Korea Utara dan Cina saling menunjukkan ikatan persahabatan mereka. Korea Utara yang terkenal negara tertutup mengundang delegasi Cina datang ke Pyongyang pada Rabu 26 Juli 2023. Sebagai balasannya, Cina juga tak sungkan menyebut Korea Utara sebagai negara sahabat dan hadir dalam perayaan 70 tahun genjatan senjata yang mengakhiri Perang Korea pada tahun 1950-1953. Cina berambisi bisa bergandengan tangan dengan Korea Utara untuk menjaga stabilitas di regional. Cina berambisi bisa bergandengan tangan dengan Korea Utara untuk menjaga stabilitas di regional. Korea Utara mengundang China karena pada dasarnya kedua negara merupakan tetangga yang dihubungkan oleh gunung. Kedua negara tersebut juga telah mempertahankan tradisi pertukaran persahabatan. Delegasi China itu dipimpin oleh Li Hongzong, yang merupakan petinggi Partai Komunis China. Di satu sisi, China telah ikut serta dalam penanda tanganan sanksi PBB terhadap Korea Utara atas program rudal dan nuklirnya. Tetapi, China tetap menjadi sekutu ekonomi dan politik Pyongyang. China juga sudah lama berkomitmen untuk mencegah keruntuhan rezim Kim yang sudah berusia tiga generasi.